Beginilah kondisi air sungai Sambas besar di kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas Kondisi air sungai yang tidak enak dipandang warga ini diduga tercemar dari limbah CPO Menurut warga setempat tercemarnya air ini diduga akibat ponton yang membawa CPO ke lapa sawit mengalami kebocoran Karena itu warga pun khususnya yang bermukim di pesisir sungai mengaku resah sebab air sungai ini mereka gunakan setiap hari untuk berbagai macam keperluan Melihat kondisi air yang tercemar seperti ini warga pun mengaku tak bisa menggunakannya Sejak yang kami dengar-dengar, ponton Royal Palma PT Wilata bocor di sungai, sampai lahai nyekis itu Dan saat itu juga aparat kepolisian Polsek Sejangkung turun tangan mengecek kebenaran kejadian itu Mudahalah lakukan capa kakak soalnya sungai itu sumber kehidupan masyarakat Polisi pun sudah turun tangan untuk melakukan penyelidikan terkait tercemarnya air sungai Sambas besar di kecamatan Sejangkung ini Dengan mencari penyebabnya Dari Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaba ya Ramadan Ramadan mubarak Ramadan karih Kunlu'anul wa'anul wa'al-hubarakatuh Al-Quran'u wa'al-haa'i Al-Quran'u wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dipagnisahkan hadiat Baru bin Suhaidi LCMA Ucapkan selamat mengembangkan ibadah kuasa Ramadan 1442 hijau Semoga kita diberikan kekuatan dan kesempatan Selamat mengembangkan ibadah kuasa Mari tetap menjaga protokol kesehatan Selama beraktifitas di luar rumah Sayangin diri kita Dan sayangin keluarga kita Terima kasih